Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Zuhair Saya tinggal di depan rumahnya Ustaz Rakyat Di mana itu? Di antar juga Masya Allah Umur berapa Zuhair sekarang? 10 tahun Ustaz 10 tahun Kelas? Kelas 5 Kelas 5 Berapa ini apalanya Zuhair Masih 4 jus Ya berikutnya Syarqawi Silahkan nak Syarqawi Perkenalkan nama Syarqawi Nur Fakhrawi Nama saya Syarqawi Siapa? Tinggal di Andetan Rok Sudah jelas Besar-besar suara Kelas 3 SD Kelas 3 SD Kelas 3 SD Masyal Berapa apalanya Syarqawi nak Siapa namanya? Di panggil siapa? Okah Okah Masyarqawi Nur Fakhrawi Nur Fakhrawi Masya Allah Barakal Fikia Terakhir Azgah Woy Azgah Selamat jumpa Azgah Ya Perkenalkan nama Azgah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fikri Nama saya Muhammad Fikri Ayadi Azgah Tinggal di jalan AMD Borong Jambu Kelas 6 Kelas 6 Sudah 9, 30 4 hafalannya 4 hafalannya 4 juta maksudnya Baik kita akan belajar Taju InsyaAllah Sangat mudah sekali Kita akan belajar Hukum nun mati Ya Karena Ustaz perhatikan Masih banyak yang belum Tahu ini Ya Hukum nun Nun mati Ya Kita cari dulu Quran Saya sudah tahu Sini Hukum nun mati Belum Ada yang sudah tahu Apa itu Idagom Apa itu Ilkar Apa itu Ikhfa Apa itu Ikhulab Dan tahu itu belum Belum Oh MasyaAllah Kita akan belajar Sekarang Baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sohbihi Wa Muala Mabad Adik-adik Sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Yang memberikan Kita nikmat Kesehatan Dan Kesempatan Sehingga Kita bisa Bersama-sama Belajar Al-Quran Kerana Nabi Nabi Bersabda Khairukum Apa Man Ta'allam Al-Quran Wa'allamah Orang terbaik Di antara Kirian Orang yang Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Bukan Orang yang terbaik Orang yang ganteng Orang yang cantik Orang yang kaya Orang yang miskin Tapi Orang yang baik Adalah Orang yang belajar Quran Sekarang Kita mau Bahas Hukum Nun mati Atau Tanwin Nun mati Atau Tanwin Tau Nun mati kan? Ini Nun mati Ini Nun Mati Bukan mati Karena dibunuh Tapi karena sukun Mati Atau Tanwin Ini namanya Tanwin Ini namanya Tanwin Ya Gitu Sudah tahu? Pahu Sudah tahu atau belum? Nun mati Silmi Dan Riza Tahu atau tidak nak? Tahu Tahu Alhamdulillah Tahu Ya sekarang Tanwin Contohnya Tanwin Ini dia Tanwin Itu sama dengan Nun Sebenarnya Nun mati Cuman Ya Digunakan orang Arab Itu pada Akhir kata Akhir kata Bendah Jadi ini Baitun Nah ini dia Ini namanya Tanwin Namanya Tanwin Baitin Baitan Namanya Tanwin Alimun Alimun Alimin Aliman Ya ini Pada dasarnya Cuman Nun Nun mati Ini sama Jika Nun mati Kalau di ucapkan Kok Baitun Ada Nunnya Terakhir kan Baitun Nah perbedaannya Tidak usah Mas perbedaan Ya itu saja Intinya Kalau Tanwin Ya berdobol Gini Dobol Kalau Nun mati Ya gini Nah Kita mau belajar Ketika bertemu Sebuah huruf Ada empat hukumnya Huzayma Bisa Membacakan Matan Tufatul Adfal Ini dia Hilang-hilang Huzayma Huzayma Ah 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 Masya Allah Itulah hukum-hukum Nun mati Dan ini Hebatnya Huzayma Bisa menghilang Sing Menghilang Sing Muncul Sing Menghilang Sing Muncul Bukan sulah Bukan sihir ya Ini betulan Menghilang Wah Subhanallah Ya bisa menghilang Teman-teman sekalian Ya itu dia Hukum-hukumnya Ada empat Pertama Ini dia Ya jadi Kalau ada Nun mati Atau tanwin Tadi Ya bertemu Dengan huruf hijaiya Ada berapa huruf hijaiya Ayo ada berapa Ayo Mana suaranya 29 Wih 29 Bagus sekali Habsal Ada yang lain 30 Wih 30 Siapa itu Dan 30 Masya Allah Ada yang lain 28 28 Wih Sebat Sebat ini ya Anggaplah betul semua Ya Yang betul 29 Sama dengan 6 Alif Ya ini ketemu Huruf hijaiya Ayah Yang 29 Ada empat Hukumnya Arba'u ahkamin Fakhudta begini Falawwal Idharu In Falawwal Idharu Qobla Ahrufi Yang pertama Namanya Idharu Ya Idharu Yang kedua Namanya Idhagom Yang ketiga Namanya Kolb Hati Atau Ikhlam Yang keempat Namanya Ikhfa Atau Samar-samar Ya Gampang Kita lanjutkan Sekarang kita masuk Ke hukum yang pertama Idharu Ya Il Apa Il Idhar Apa itu Idhar Apa dimaksud Idhar Maksudnya adalah Ya Saya kasih Nek dulu Nah ini dia Idhar Artinya Al Al-Bayan Ya Artinya jelas Ya Sedangkan pengertiannya Ikhrajul harfi Mulhir Mulhar Min makhroji Bigoyri Gunnatun Allohhirotun Awzaidah Mengeluarkan huruf Dengan jelas Dari makhrodnya Tanpa ada Gunnah tambah Ya Jadi Maksudnya Nunnya jelas Ya Kali kita mengucapkan huruf Idhar Nunnya jelas Apa saja huruf-huruf Idhar Ini dia hurufnya Ada Enam Hapal ini Hapal ini Ini kunci Penting Kunci penting Ya Kunci penting ini Ya Jadi Ada empat Empat apa Empat Enam Ya Jadi ada enam Huruf Idhar Perhatikan Idhar Ya Hurufnya ada berapa Enam Mana suaranya Enam Enam Hapal ini ya Hamzah Ha Ho Ayn 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 Goin H Ayn H Goin H Goin H Ho Ya Ingat Ini sama Ini sama hurufnya Ini sama H Ho Ini sama hurufnya Goin juga sama Goin juga sama hurufnya Tinggal ini saja hafal Hamzah Dengan H Enam Kalau ketemu huruf ini Nun mati Atau tanwin Ya Bertemu enam huruf ini Bertemu enam huruf ini Itu Namanya Idhar Diucapkan nunnya Secara jelas Contoh Contoh Ya Ini dia Hamzah Ya Contohnya Hamzah Yang mana Nun mati disini Nun Ketemu apa ini Depatnya Huruf apa Ayo Hamzah 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 Cara baikannya Idhar Contohnya Siapa yang berbicara Man Amanah Gitu Contohnya Man Amanah Jangan baca Man Amanah Man Amanah Salah ya Walaupun Bagus suaranya Tapi Salah cara bacaannya Jadi ini saja Hapal enam huruf itu Selain itu Selain itu Ditahan Yang ini Huruf-huruf yang tidak ditahan Artinya jelas Nunnya jelas Dibaca Man Amanah Man Amanah Dillah Ya Kemudian Contoh Tanwin Ya Tanwin Ini nyama Tanwin Bertemu dengan huruf apa Nur Hasein Dari pare-pare A Ustaz Bertemu huruf apa A Hamzah A Hamzah Betul Bertemu huruf Hamzah Apa Hukumnya Jelas Jelas Idhar Itu menjawab juga Ayamnya Jadi cara baca Khaffarin Khaffarin Asim Khaffarin Asim Nah gitu Bukan Khaffarin Asim Bukan Ya Hukum kedua Ya Hukum kedua Siapa Sini Abdullah Siapa itu Wildan Ahmad Wildan Ahmad Yang mana Mananun Mati Disini Ketemu huruf Apa Disini Ayo Wildan Mim Ustaz Hah Kenapa Mim Mim Hamzah 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 Ustaz Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Dilingkari Yang dilingkari Lingkari warna biru Lihat ya Hamzah Ustaz Yang ini Yang ini Dilingkari Tunggu dulu Yang ini Yang ini Yang mana Apa ketemu Apa sini Nun ketemu Hamzah Hah Mana nun mati Ini nun mati Iya Ini nun mati Atau ini Yang mana nun mati Yang setelah Mim Ustaz Iya setelah Mim Betul Ini dia Terus Nun mati Depannya Apa Korop apa Hamzah Hamzah ini Ini Hamzah Hamzah Ya Ustaz La Siapa itu La Bukan katanya Ha Ha Apa itu Sebut namanya Siapa itu Mana Orangnya yang bicara Ini Afwa Pintarnya Afwa Ini namanya Ha H Ya Jangan kalah Sama Afwa itu Wuih Jadi nun mati Ketemu Huruf Huruf apa Ha Ha Dibaca Dibaca aja Jelas Dibaca apa Nak Jelas Dibaca apa Nak bilang Jelas Jelas Ya Contohnya Min H D Bukan Min H D Ya Min H D Seperti itu Siapa yang curi-curi ini Yang Cucuri Selanjutnya Gifari Maulana Dalam kata Kau Min Hade Ya Yang mana Dibilang Tanwin Yang mana Dibilang Tanwin Tanwin Ketemu Huruf apa Gifari Maulana Yostad Yang mana Sini nak Tanwin Min Kekamuhab Oh yang ini Betul Bukan Minnya Yang ini Perhatikan ini Yang ini Tanwin Tanwin Jadi entah huruf Mim Entah huruf Ain Entah huruf Ro Terserah yang penting Tan Win Ketemu huruf apa Nak Huruf apa Ha Ya Bacanya jelas Hukumnya apa Il Idhar Kau Min Hade Gitu ya Kau Min Hade Berikutnya Apalagi huruf-huruf Idhar Hamzah H Terus Ainun H Kita mau tanya dulu Harus dihafal ini Nur Hussein Huruf-huruf Idhar Coba sebutkan 6 huruf Idhar Hamzah Ya Ha Ya Ain Ya Gain Ain Ha Kho Bagus Zuhair sama Afwa Zuhair 3 Afwa 3 Ya Zuhair Afwa Zuhair Coba Harus dihafal Harus dihafal Harus dihafal Nanti kita kasih tugas Ya Huruf-huruf Ibhar Huruf-huruf yang jelas Ketika bertemu huruf Nun Huruf-huruf yang jelas Hamzah Hamzah Coba ikutisat Hamzah 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 Aynun Ha Ha Aynun Ha Aynun Ha Goynun Kho Goynun Kho Ya Hapal ya Kita parika Wildan Ahmad Wildan Huruf-huruf Jelat Yudhar Coba Ayn Ayn Goin Ha Ho Hamzah Dan Ho Ayn Goin Hamzah Ha Ho Ho Dan Dan Ayn Goin Hamzah Jadi berurutan Berurutan Seperti tadi Coba rumusnya Ikuti Ustadz Hamzah Coba semua Ikuti Ustadz Hamzah Semua Hamzah Hamzah Aynun Aynun Ha Goynun Kho Hamzah Aynun Ha Goynun Kho Hamzah Aynun Ha Goynun Kho Ya Afsal Ya Afsal Afsal Coba For For Ithhar Yo Serkawi Nur Fakhrawi Khuruf Ithhar Apa Nak Hamzah Ayo Ikuti Ustadz Hamzah Hamzah Aynun Ha Aynun Ha Goynun Kho Goynun Kho Bagus Riza Ilyasa Mana Suaranya Dan gambarnya Ya pak Ya mana nak Apa huruf Bagus Bagus Hilmi Hamzah Aynun Ha Ya Mana gambarnya Bagus Sikali Abdullah Mukhlas Sin Abdullah Sama Abdullah Hadir Ya Saba Huruf Huruf Idhar Hamzah Aynun Ha Sama Aynun Ha Hamzah Aynun Ha Aynun Ha Aynun Ha Saya Perang Merhatiin Tadi Soalnya Lagi ngurusin Ini Kakek Iya lah pak Sambil-sambil Siapa ini Uk Atau apa ini Atau bu Ayo Siapa Atas nama Uk Siapa nak Ya Mana videonya Huruf Huruf Idhar Hamzah Aynun Ha Goyn Ha Bagus Sekali Wildan Mana Wildan Suaranya Huruf Huruf Idhar Aynun Ha Hamzah Hamzah Goy Aynun Ha Aynun Ha Goyn Terakhir Amir Yafi Hamzah Aynun Goyn Aynun Ha Aynun Ha Goyn 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 Bagus Sekali Kita lihat Contohnya Lebih Jauh Tadi sudah Contohnya Hamzah Jadi ini Perurutan Ini Hamzah Sudah Contohnya Sekarang kita Pergi ke Aynun Ha Perhatikan Ayn Nun Mati Ketemu Ayn Ya Bacanya Jelas Atau Idhar Contohnya An Amta Jangan Baca An Amta Jangan Baca Seperti Itu An Amta Kemudian Tanwin Ini namanya Tanwin Dobol Ketemu Huruf Apa ini Hildan Depannya Hildan Hamzah Ustadz Ayn Ini Ini Huruf Apa ini Huruf Apa ini Ini Warna Merah Ini Ayn Ini Perhatikan Hamzah Aynul Ha Gitu Ya Tanwin Ketemu Ayn Dibaca Jelas Samia Alim Itu Cara Bacanya Setelah Ayn Huruf Apa Ayo Siapa Tau Hai Ustadz Hamzah Aynun Ha Ini Aynun Ha Ya Nun Mati Ketemu Ha Contohnya Ini Warna Biru Nun Mati Warna Merah Ha Jadi Cara Bacanya Wan Haru Ya Wan Haru Bukan Wan Haru Ya Kemudian Berikutnya Tanwin Ketemu Tanwin Ketemu Ha Ya Alimun Hakim Bukan Alimun Hakim Bukan Ya Sudahnya Hamzah Aynun Ha Apa Lagi Si Goin Ho Betul Contohnya Goin Perhatikan Nun Mati Ketemu Huruf Goin Contohnya Fasayung Gilduna Gitu Cara Bacanya Ya Fasayung Gilduna Gitu Ya Cara Bacanya Yang mana Yang Benar Fasayung Gilduna Yang 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 Benar Nur Husein Yang 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 Pertama Fasayung Gilduna Gitu Ya 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 Nur Fakrawi Yang Mana Yang Benar Fasayung Gilduna Yang Yang Kedua Fasayung Gilduna Yang 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 Benar Perhatikan Cara Baca Pertama Fasayung Gilduna Cara baca kedua. Fasayung gilduna. Yang pertama Ustadz. Yang pertama. Kenapa pertama semua? Saya bacanya. Fasayung gilduna. Fasayung gilduna. Ini saya tahan. Fasayung gilduna. Betul atau tidak? Atau Fasayung gilduna. Ditahan atau tidak ditahan cara bacanya? Jelas atau tidak jelas? Jelas. Ya, itu ya. Jelas. Jangan bukan Fasayung gilduna. Kita Muhammad Fadil ini. Perhatikan. Itu cara salah bacanya. Yang benar, yang kedua. Contohnya. Fasayung gilduna. Seperti itu. Yang sekarang. Perhatikan cara bacanya. Yang mana yang benar? Afzal. Di atas mobil. Kemanaan Afzal. Perhatikan. Yang pertama. Cara bacanya. Yang pertama. Yang kedua. Yang mana yang benar? Afzal. Mas Afzal. Yang pertama atau yang kedua? Aktifkan mic-nya. Ini dia. Biar di atas mobil tetap belajar. Afzal. Masya Allah. Ayo. Mana suaranya? Amir Yafi. Amir Yafi. Yang mana nak? Yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang tidak ditahan. Yang tidak ditahan. Bagus sekali. Ma'an. Ngoda kok. Betul sekali. Yang tidak boleh ditahan ya. Ketika nanti membaca. Ada Tanwin ketemu huruf Goin. Jangan ditahan. Karena dia izhar. Jelas. Nunnya maksudnya. Jelas itu. Maksudnya jelas. Kita ucapkan ini ya. Tanwinnya. Ma'an. Kita jelas. Terakhir. Kho. Hamzaha. Ayun ha. Goinun. Kho. Min khoir. Jangan sampai kita baca. Min khoira. Jangan sampai begitu. Kemudian berikutnya. Kerotun khosiro. Jangan kita baca. Kerotun khosiro. Sekarang. Ustadz kasih tugas. Satu-satu orang. Perhatikan. Kita baca surah An-Naba. Kita lihat. Ya. Huruf. Huruf. Yang. Apalagi. Aduh. Tidak ada di sini. Huruf. Huruf. Yang. Kita surah Al-Baqarah saja. Ya ini ya. Perhatikan ya. Ya. Satu-satu orang. Perhatikan yang mana di sini. Huruf. 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 Mulai dari Nur Hussein. Pari-pari. Perhatikan di sini. Ayat ini. Adakah terdapat hukum idhar. Yang mana hukum idhar di sini. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kita pergi ke Syarqawi. Ayo. Perhatikan un mati. Atau tanwin. Bertemu dengan enam huruf. Hamzaha. Aynungha. Kuinun. Khok. Kalau ada. Berarti itu idhar. Ayat ini. Nurfakhrawi. Yang mana sini. Coba lihat. Bisa menghilang. Muncul. Menghilang. Muncul. Menghilang. Yang mana. Nurfakhrawi. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Muhammad Fadil. Fadil. Ada atau tidak. Tahu. Hah. Sawa'un. Sawa'un alayhim. Wui. Bagus sekali ini dia. Sawa'un alayhim. Apa ketemu apa ini. Ini. Tani'in ketemu'ain. Ya. Ya. Nurfakhzain. Perhatikan ya. Nurfakhzain. Sama. Sarkawi ya. Sawa'un alayhim. Bukan. Sawa'un alayhim. Bagus sekali. Berikutnya. Afzal. Dalam ayat yang berikutnya. Dalam ayat berikutnya. Apakah ada. Huruf-huruf idhar. Ayo. Muhammad Afzal. Walaupun di atas mobil ya. Semangat. Mana. Ayo. Afzal. Oke. Amir Yafi. Ya. Yang itu. Ustaz. Yang itu. Azabun alayhim. Azabun alayhim. Bagus sekali. Apa ketemu apa sini. Tanwin sama'ain. Tanwin sama'ain. Bagus sekali. Sekarang. Ya. Zuhair. Hayat berikutnya. Yang mana di sini. Huruf idhar. Ayo. Zuhair. Di mana sini. Nazwair. Zuhair. Ada. Sebelah mana nak. Tidak. Tidak ada ya. Bagus sekali. Mumtaz. Betul. Tidak ada. Ya berikutnya. Wildan. Ayat 9. Yang mana sini. Hukum idhar. Huruf-huruf idhar. Cari. Nunmati atau tanwin. Ketemu 6 huruf. Ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Subhan. Riza. Ilyasa. Ayat berikutnya. Yang azabun alim. Wih. Bagus sekali. Ini ya. Apa ketemu apa nak. Tanwin ketemu Hamzah. Tanwin ketemu. Hamzah. Hamzah. Bagus sekali. Mumtaz. Mumtaz. Terus. Kita ke bawah dulu. Kita ke lembar selanjutnya. Siapa lagi? Yang belum? Ilmi. Coba diayai ayat ini. Apakah ada? Huruf-huruf idhar. Kan telah panjang ya. Panjang dari sini. Dari sini. Aduh. Dari sini sampai sini. Coba cari hukum-hukum idhar. Ayo. Ayo. Siapa tadi? Ustaz suruh. Itu semua. Bukmun Umyun. Bukmun Umyun. Masya Allah. Ini ya. Ya. Apa ketemu apa itu? Domaten bertemu dengan Ain. Ya. Bagus. Ya. Cara bacanya coba. Baca coba baca. Bukmun Umyun. Bagus sekali. Mumtaz. Berikutnya. Siap-siap. Apa lagi? Yang belum. Azka. 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 konsentrasi. Konsentrasi ya. Ya. Dalam ayat ini. Rangkaian ayat ini. Ada atau tidak? Coba. Azka. Hadir Azka. Hadir Ustaz. Ya. Bagus. Coba cari. Apakah ada? Ruput Bidzhar. Ada atau tidak? Tunggu pecah ya, Sya Allah. Ya, Masya Allah. Ada, Nak? Hija Rotun. O Idad Slilka Firin. Hija Rotun. O Idad Slilka Firin. Betul? Atau? Tidak. Tidak ada, Sya Allah. Tidak ada. Bagus sekali. Hampir saja ya. Hampir saja tertipu. Mumtaz. Bagus sekali. Yang belum. Siapa yang belum. Oke. Siapa lagi? Syauki. Konsentrasi Syauki. Ya. Rangkaian ayat ini. Coba lihat. Apakah ada huruf-huruf izhar. Ya. Coba. Syauki. Hadir Syauki. Mana Syauki, Nak? Uki, Nak? Oke, Gifari. Gifari Maulana. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, Ishar. Syauki, tidak ada? Iya. Oke, kita ke Gifari Maulana. Sudah atau tidak, Nak? Hukum Tanwin. Ada? Tidak. Konsentrasi, konsentrasi. Cari Nunmati atau Tanwin. Bertemu dengan enam huruf. Minkobeli. Minkobeli. Mana Minkobeli itu? Minkobeli. Minkobeli ini, ya? Nunmati atau Mokoh? Minkobeli. Nunmati atau Mokoh? Betul atau benar? Minkobeli. Sudah betul atau belum itu? Atau salah? Afzal, Afzal, Afzal. Coba, Nak. Yang mana sini, Afzal? Afzal. Dari huruf-huruf Idhar. Apa, Nak? Tidak ada, Tidak ada. Kita pergi ke... Apa lagi? Yang pertama. Dari Pare-Pare. Siapa tadi? Dari Pare-Pare. Nur Hussein. Ayo. Diperhatikan baik-baik. Dalam ayat. Apa ada huruf-huruf Idhar? Nunmati atau Tanwin ketemu huruf-huruf? Yang mana, Ustaz? Yang ini. Ayat 25 ini. Dari sini. Dari sini sampai sini. Ada atau tidak? Insat Anhar. Anhar. Bagus sekali. Itu dia ya. Jadi, yang benar adalah Al-Anhar. Coba bacanya. Dari sini. Coba baca. Tajarimil. Tajarimintah Tihal Anhar. Ya, gitu ya. Jadi, buka Anhar. Bagus sekali. Ya, perhatikan tadi. Ya, siapa tadi itu? Yang kurang tepat menjawab. Masih ada, Ustaz. Siapa lagi? Ya, apa lagi? Ayo. Siapa tadi itu yang bilang? Sebutkan nama. Al-Handar satu. Ya. Sebutkan nama. Azgah. Yang mana lagi? Ya. Hmm. Kul lama ruziku minha. Minha. Apa, ketemu apa? Nun ketemu ha. Bagus sekali. Azgah, Mumtaz. Masya Allah. Siapa lagi? Ada lagi? Tajarim. 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 Berikutnya siapa lagi? Kembali ke. Mifzal. Belum pernah Mifzal ya. Iya. Ini. Coba perhatikan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak. 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 Bagus sekali. Betul. Ya. Tajarim. Kemudian berikutnya. Siapa lagi yang belum? Siapa yang belum? Siapa tadi yang belum pernah menjawab? Saya belum start. Iya. Abdullah Mukhlasin. Perhatikan. Ayat ini sampai sini. Ya. Ada kahur-ahuruf fokum ilhar. Saya cek dulu start. Coba dicari. Perhatikan baik-baik. Nenemati ketemu sorof yang enam. Nenemati petan. Nenemati deng. Tunggu dulu start. Ada start. Tunggu. Ya. Abdullah Mukhlasin dulu. Masya Allah. Betul sekali. Barakallahu fiqh. Siapa lagi yang belum tepat tadi? Ayo. Yang belum tepat ini. Yang belum tepat. Yang sudah tepat. Alhamdulillah. Kita lewatkan. Yang belum. Yang belum tepat tadi. Menjawabnya. Kita cari dulu. Siapa yang menemukan dalam halaman ini. Siapa yang belum menemukan dalam halaman ini? Siapa yang belum benar tadi jawabannya? Gifari ya. Gifari ya. Gifari ya. Gifari tadi ya. Belum ya. Gifari. Perhatikan disini ayat ini. Ayat 34. Gifari. Maulana. Yang mana huruf, huruf, idhah. Hukum, idhah. Ayo nak Gifari. Mana suaranya? Mana videonya? Sisa lima menit lagi. Kita baru selesai. Saya start. Gifari, Gifari dulu nak Gifari. Nah, Gifari apa nak? Ada atau tidak nak? Ada atau tidak? Ayo Gifari. 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 Hah? Apa nak? Nggak jelas Ustaz? Ada atau tidak? Mana tadi? Ayat berapa, tiga empat ya? Ada atau tidak? Perhatikan Gifari. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Oke, kita pergi ke Ayat 35. Ada atau tidak? Kita pergi ke sini. Ada atau tidak? Saya start. Ada atau tidak nak? Saya start. Gifari dulu Gifari. Dari sini. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dalam kota kita. Ditulis. Apa? Ditunjuk, ditunjuk. Ditulis. Coba ditulis. Kemudian siapa lagi yang belum tepat tadi? Hilmi. Sudah ya? Syauki. Sudah, Pak. Ya, saya start. Yang mana sini nak? Syauki. Huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar. Yang mana? Coba. Wakula. Wakula minha sama rogodan haythu. Ya. Yang mana sini? Wakula minha rogodan. Yang mana situ nak? Yang ini. Yang mana? Yang. Ayat 35, Ustaz. Ya, ditulis. Coba. Yang mana? Coba. Dato' Bema cerai menulis. Ya, yang antut disebutkan saja. Wakula minha sama rogodan haythu. Ya, bagus. Minha rogodan. Bagus. Masih ada. Siapa lagi? Gifari. Gifari masih ada nak. Ya, siapa yang ditulis itu? Gifari. Gifari. Ayo, Gifari. Sudah ada bocoran tadi. Afzal. Afzal. Belum pernah menjawab. Afzal. Nah, ya agamus kun. Kun. Iya, bagus sekali. Apa? Ketemu apa nak? Gifari? Huruf apa ketemu huruf apa nak? Huruf apa ketemu huruf apa nih? Gifari? Gifari? Ya, Barakalafiq. Baik ada pertanyaan? Masih ada yang belum paham? Saya rasa gampang ya, mudah ya. Jadi, insya Allah kita tidak akan salah-salah lagi ketika mendapatkan huruf-huruf tersebut. Huruf nunmati atau tanwin bertemu dengan huruf higaya. Kita ulang. Huruf-huruf idhar. Huruf-huruf idhar. Apa saja huruf-huruf idhar? Ayo. Hamzaha Aynunha Goynunho. Coba diulang. Hamzaha Aynunha Goynunho. Barakalafiq. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Tidak. Ustaz. Kira-kira ada cerita. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Subhanakallahumabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.